Setelah ditunda selama sepekan, sidang kasus pembunuhan Yosua Tau Barat kembali dilanjutkan pada Senin 21 November 2022. Sidang kali ini menghadirkan saksi dari kepolisian dengan terdakwa Richard Elezer, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf. Sidang disatalkan dengan agenda pemeriksaan 10 orang saksi, diantaranya mantan kasat reskrim Polres Jakarta Selatan, Ridwan R. Soplanit, dan mantan kadit satu reskrim Polres Jakarta Selatan, Rivaizal Samuel. Sementara saksi lainnya adalah Kabak Gakum, Propam, Kombes Susanto, Haris, dan anggota Polres Metro Jakarta Selatan yang juga merupakan saksi dari kasus Obstruction of Justice atau seperintangan proses penyidikan pengusutan kasus ini. Hari ini pengadilan negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan berkara pembunuhan Brigadir Yosua dengan agenda pemeriksaan saksi untuk terdakwa Barada E, Kuat Maruf, dan Ricky Rizal. Kita bergabung bersama korespondensi Indonesia, Rony Satria. Rony, siapa saja saksi yang akan dihadirkan dalam hari ini dan peran mereka seperti apa? Dan apa yang dierekman dari Jaksa Pendutuk Umum untuk menguat kasus ini dengan kehadiran para saksi pada persidangan pagi hari ini? Silahkan dengan laporan Anda. Ya sudah, 10 orang saksi yang dijadwalkan akan hadir pada hari ini merupakan dari pihak kepolisian, baik anggota Polri aktif maupun non-aktif yang hampir kalau bisa saya katakan dominannya adalah mereka yang berasal dari anggota Polres Metro Jakarta Selatan. Mengapa Polres Metro Jakarta Selatan? Sesuai dengan yang Anda tanyakan bahwa keterlibatan ataupun apa yang ingin mereka gali dari pemeriksaan nanti pada hari ini tentunya adalah karena mereka ketika kejadian pada Juli lalu di Saguling maupun di Duren 3, mereka lah yang melakukan pemeriksaan atau penyelidikan dan penyelidikan di lokasi, di TKP, kemudian melakukan pemeriksaan jenazah dan lain sebagainya sehingga pada akhirnya keterangan-keterangan sehingga mereka juga membuat BAP dan lain sebagainya. Keterangan-keterangan inilah yang ingin disamakan kembali ataupun ingin dilihat dan dievaluasi oleh hakim nantinya apakah ada kesesuaian dengan BAP yang telah mereka siapkan ataupun dengan informasi yang juga sudah disampaikan ketika pertama kali kasus ini merebak dan bagaimana keterlibatan mereka. Karena kalau kita lihat 10 orang saksi ini juga sebenarnya saksi dalam kasus obstruction of justice yang kalau kita lihat juga persidangannya telah berlangsung pada 3 November lalu dengan terdakwa yang sama. Nah kalau kita lihat bercermin dari apa yang terjadi pada November ataupun 3 November lalu di mana saksi diantaranya salah satunya adalah Rifail Samuel di mana yang ia mengatakan bahwa adanya tekanan dari Ferdi Sambo terhadap dirinya ketika ia melakukan pemeriksaan ataupun meninterogasi Barada E atau Richard Eliezer pada saat itu sehingga ia merasa bahwa kondisi General Bintang 2 yang juga menanyakan dengan kalau bisa direpetisi apa yang dikatakan oleh Samuel pada saat itu adalah jangan kenceng-kenceng itu maksudnya jangan terlalu keras untuk bertanya atau menginterogasi kepada Richard Eliezer ketika interogasi dilakukan di Duren 3. Nah saksi ataupun materi-materi atau substansi dari persidangan inilah yang ingin digali sekali lagi oleh hakim dan untuk saat ini bagaimana mereka untuk melihat keterlibatannya dengan para terdakwa yaitu Richard Eliezer, Ricky Rizal dan juga Kuat Makruf. Saat ini memang kalau saya perhatikan baru satu saksi yang sudah duduk di kursi di depan hakim dari 10 yang telah disiapkan kemudian rencana juga akan dilakukan secara simultan atau bersamaan untuk nantinya diminta keterangan karena memang kasus yang sama kemudian dalam konteks terdakwa yang juga sama dalam artian 3 terdakwa ini dengan yang juga dari 10 saksi ini memiliki keterlibatan untuk bagaimana mereka saat itu mengelakukan olah TKP di lokasi kejadian sehingga memang informasi ataupun kesaksian-kesaksian mereka ini dibutuhkan untuk nantinya saling dibenturkan satu sama lain kita harap hakim juga nanti akan melihat seperti apa karena kalau kita lihat Yuda pada beberapa persidangan sebelumnya beberapa dari polisi ini yang ataupun baik yang aktif maupun non-aktif yang sudah ditanyakan dalam kasus obstruction of justice mereka memang hampir mengatakan bahwa adanya tekanan untuk menyampaikan informasi terkait dengan bagaimana berita acara yang ingin disampaikan kemudian hasil otopsi dan lain sebagainya mereka berusaha, mereka menyampaikan apa adanya di persidangan yang saat itu dengan terdakwa Ferdi Sambo tetapi sekarang kita lihat nanti dengan terdakwa Richard Eliezer Ricky Rizal maupun juga dengan Kuat Ma'ruf bagaimana 10 saksi ini nanti melakukan interogasi bagaimana merekonstruksi kembali apa yang mereka bisa kesaksikan ataupun mereka kesaksian dari mereka nanti dalam proses interogasi yang mereka lakukan pada saat olah TKP nanti yang ini ingin digali oleh Dewan Hakim pada hari ini Baik, Roni Satria terima kasih untuk laporan langsung Anda selamat bertugas kembali, Roni